Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ya untuk pertama kalinya kita ada pesanan untuk acara sahur teman-teman Nasi kota untuk acara sahur Ya kita lihat dulu bahan-bahannya Ya ini nanti akan kita buat capcai Bahannya adalah wortel Ya kemudian ini cabai Cabai kita iris-iris Terus ada lagi ini bawang bumbay Ya seperti ini Bawang bumbay juga kita iris-iris teman-teman Selanjutnya ini sosis Sosis kita iris tipis-tipis Ya masih ada brokoli dan kembang kol Kemudian ada jamur Ya ini bahan yang kita siapkan untuk bikin capcai Oke seperti ini teman-teman capcai yang sudah siap Nanti akan kita jadikan menu tambahan Untuk nasi kotaknya Kemudian untuk menu utamanya adalah Ayam goreng Ya ini ayamnya kita ungkep dengan bumbu-bumbu dulu teman-teman Kita tiriskan Kita angkat ungkepannya Ini ayam yang sudah diungkep Nanti akan kita goreng teman-teman Kita angkat dulu dari ungkepan Oke teman-teman setelah ini kita tiriskan Selanjutnya ayam ini akan kita goreng teman-teman Oke teman-teman setelah siap saatnya kita goreng Kita goreng dengan api yang cukup panas Kita bisa saksikan ini Kemudian ini ayam yang sudah siap Sudah digoreng teman-teman Oke selanjutnya kita lihat proses pernyataan Nasi kotaknya Untuk nasi kotak Kali ini harganya 12 ribu rupiah Ya cukup murah sekali Nasi kotak dengan menu utama ayam goreng Kita siapkan nasinya ukuran 1 cup kecil Ayamnya juga ukuran kecil Kemudian ada tambahan capcai Kemudian ada sambel dan juga mentimun Seperti ini Nasi kotak harga 12 ribu rupiah Untuk acara sahur Ini teman-teman yang hampir siap Kemudian nanti atasnya kita kasih kerupuk udang Dan juga cendok makan teman-teman Ya ini proses penataannya Untuk pesanan kali ini banyak sekali Yaitu 300 dus teman-teman Untuk acara sahur bersama Ya seperti ini Kita lihat untuk dusnya Kali ini pakai warna coklat Dus yang lumayan keren ini Warna coklat Ya oke teman-teman Sekian saja review singkat kali ini Nasi kotak harga 12 ribu rupiah Untuk acara sahur bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih